Sampaikan sabdamu, hambamu siap, tentunya keluarga saat itu juga ready Semunyikan hamba di balik salibmu Tuhan, ini waktunya kami membuka Alkitab Dalam nama Yesus, haleluya, amin Mari kita ambil Alkitab dan catatan tidak sabar untuk menyampaikan nasihat-nasihat Tuhan Tapi kalau anda belum subscribe di channel ini, silahkan lakukan I believe you'll be benefited, anda pasti akan merasakan kegunaannya dalam kehidupanmu ya Karena Tuhan melalui ministry ini akan membangun hidup kita semua Sama-sama kita buka di 1 Thessalonica, fasal yang kelima Ini lanjutan Rabu kemarin, nasihat-nasihat part 1, sekarang bapak kedua Gini ya, nasihatnya roh kudus itu selalu simple ya Sadari gak? Selalu sederhana Tuhan itu gak rumit, Tuhan itu gak dolak-dalik Malah sama manusia itu kita mesti hati-hati, tapi kalau sama Tuhan itu apa adanya? Meskipun nasihat roh kudus itu terkesan very simple alias sederhana Tapi penuh dengan kuasa Satu kata dari mulut Tuhan itu lebih berkuasa daripada seribu satu ceramah Makanya kalau kita dengar-dengaran dengan suara roh kudus, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan anda Hidup kita akan dibuat indah Tiga ayat saja, sorry Iya, tiga ayat saja, ini pendek-pendek sekali Tetapi begitu mendalam, kita baca dulu 1 Thessalonica, fasal 5 ayat 16 sampai 18 Kalau boleh kita baca bersama-sama dengan suara keras Kan cuma tiga ayat Satu, dua, tiga Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Ulang lagi sekali lagi ya Satu, dua, tiga Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Ayat 16, langsung mustahillah Kok bisa? Bagaimana kita bisa bersuka cita senantiasa? Kata senantiasa itu tak putus Kata senantiasa itu always Always bukan sometimes atau kadang-kadang Bahkan bukan sekali-kali Bahkan bukan langganan Tapi kecanduan Seperti orang kecanduan Narkoba Mana bisa dia putus Tapi ini bukan kecanduan sesuatu yang buruk Tapi ini adalah suka cita dari roh kudus Dan suka cita itu harus terus menerus Tunggu dulu Saya bisa bersuka cita kalau saya lagi happy Tapi saya gak bisa bersuka cita kalau saya lagi sedih Suka cita yang dimaksudkan disini Bersuka citalah gak ada hubungannya sama happy Sebab kalau kita punya suka cita itu Itu bergantung pada keadaan Keadaan itu selalu gonjang-ganjing Apalagi sama dunia tidak menentu Apalagi kalau kita taruh suka cita kita pada diri orang lain Kadang orang itu bisa menyenangkan kita Terkadang orang yang sama bisa mengecewakan Orang yang juga ada banyak tipe-tipenya Belum lagi termasuk mereka yang seringkali pelin-pelan Bersuka citalah senantiasa itu perintah yang terlalu mahal Terlalu sulit menurut saya Tapi tidak Tuhan selalu benar Pikiran kita itu loh yang salah Jangan suruh Tuhan setuju sama kita Pokoknya aku mau mut-mutan Aku mau mudi hari ini Aku mau galau Aku mau gelisah Tidak pernah orang Kristen Anak-anak Tuhan yang lahir baru Dipanggil untuk galau It is never our calling to be gloomy Anak-anak Tuhan itu bersinar terang dari dalamnya Karena kita makan firman Karena kudus tinggal di dalam diri kita Sungai kehidupan Anak-anak Tuhan tidak punya panggilan untuk gloomy Atau untuk cemberut Tapi Pastor Philip Pastor Philip gak tau sih pergumulan yang saya hadapi Tau kita semua punya pergumulan yang sama Ya Di Alkitab dicatat dengan jelas Bukan kamu saja yang mengalami penderitaan Seluruh saudara seiman Di global atau seluruh bumi ini Mengalami mirip-mirip Serupa Namun tak sama Jadi Kita semua punya panggilan yang satu Yaitu bersuka cita Dalam Kristus senantiasa Jangan taruh suka citamu pada perkara-perkara yang tidak menentu It's not in our circumstances Bukan tergantung keadaan Suka cita kita harus ada di dalam Tuhan Dan di dalam janji-janjinya Sebab Tuhan Yesus tidak berubah Sebab kasihnya tidak berubah Ya kan? Kasih Tuhan itu sudah dibayar lunas di Kalvari 2000 tahun lalu Tidak ada sesuatu yang Anda lakukan yang bisa membuat dia mengasihimu lebih Tidak ada sesuatu yang Anda lakukan yang bisa membuatnya kurang mengasihimu Kasihnya tidak berubah Dan kasih Tuhan tidak pelin-pelan Puasannya tidak berubah juga Tuhan Yesus itu sama Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Mujisat masih terjadi Iya Kesaksian awal tadi saat terduh bersama Selalu kan dibuka dengan testimoni Orang-orang mengalami mujisat Itu tidak ada hubungan dengan kami Kami ini hanya taat memberitakan Dan melayani Mujisat itu dari Tuhan Yang kanker disembuhkan Yang masuk jurusan kedokteran Padahal sudah tidak lolos terus-menerus Masih sampai sekarang Sorga itu buka Tidak pernah tutup Tuhan itu tidak terlelap Dia masih menjawab doa Allah yang kita sembah itu Bukan roh agama Allah yang kita sembah itu Bukanlah teori belaka Allah yang kita sembah itu Pribadi yang hidup dan nyata Yesus bangkit pada hari ketiga He is alive, 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 alive forevermore My Jesus is alive Alive forevermore Kalau enggak kita saat terduh bersama ini sia-sia Kalau Tuhan enggak ada Atau kalau Tuhan ada Namun Tuhan tidak peduli Atau don't care about me He cares for you Bersuka citalah senantiasa Taruh suka citamu Bukan pada perkara-perkara yang kelihatan Taruhlah suka citamu pada perkara-perkara yang tidak kelihatan Yaitu Tuhan pertama-tama dan janji-janjinya Jadi kalau begitu kita bisa bersuka cita Kita enggak punya alasan untuk tidak bersyukur Dalam segala keadaan Lalu ayat yang ke-17 juga sama susahnya Secara manusia Kalau kita baca Kalau kita enggak baca ini dalam urapan Kita pasti akan membantah Tetaplah berdoa Gimana Pastor Philip Saya disuruh tetap berdoa itu Masa saya disuruh bawa Ruang doa saya kemana-mana Masa saya bawa Alkitab gini terus Kemana-mana Meskipun Saya sendiri sering bawa Alkitab Tapi ya enggak bisa bawa Alkitab kemana-mana Misalnya kalau saya pergi Ke kamar mandi Ya kan Kalau waktunya udah mandi Masa Alkitab saya bawa ke shower Maksudnya apa? Tetaplah berdoa Apakah saya terus komat-kamit Pergi kemana-mana Jadi orang yang aneh kelihatan Di depan mata manusia Doa-doa-doa Enggak bisa konsentrasi Sama orang di depan Enggak bisa fokus sama tugas Bukan Tetaplah berdoa disini itu Sekalipun perintah yang Kedengarannya seperti mustahil Untuk dilakukan Very possible Disinilah perbedaan antara Prayer closet And prayer full heart Inilah perbedaan antara Kita bawa closet doa kita Ya Atau membawa hati Yang senantiasa berdoa Nah itu dua hal yang berbeda Saya punya saat adu pribadi nih Bukan saat adu bersama Itu tiap hari Yaitu pagi Dan malam juga saya ada lagi Tapi Kalau kita saat adu bersama ini Kan Rabu Sabtu live-nya Nah Saat adu itu ya Sudah fix waktu Tapi hati saya Tidak meninggalkan Yesus Setelah selesai saat adu Setelah nanti Akhir satu jam ini Jangan habis itu Meninggalkan Tuhan Saya juga sama Setelah pagi hari Saya menyapa roh kudus Saya makan firman Saya dipenuhi sama roh Tuhan Terus setelah itu Saya jalan sama Tuhan Yesus Jalan serta Yesus Jalan sama Tuhan Terus terang ya Seringkali lebih banyak Tuhan yang jalan sama saya Karena saya itu Kerap kali seperti Anda Juga bisa salah jalan Tapi untung dijewer sama Tuhan Karena bukan anak murahan Bukan anak gampangan Anak yang sah disesah Oleh bapaknya Karena Tuhan tegur Salah jalan Tuhan tidak boleh begitu Tuhan itu yang setia Tuhan itu yang setia bukan aku Bukan kita yang setia Tapi dia yang setia Ketika kita tidak setia Tetapi tetaplah berdoa itu Sebuah komitmen Untuk selalu bawa Yesus kemana-mana Tempat kerja Kemana sekalipun Kita tidak sedang berdoa Atau dalam postur Posisi berdoa Tetaplah berdoa ini Bukan postur posisinya Bahkan bukan kata-kata Dan kalimatnya Tapi hati yang bersandar 24 jam sehari Sama Tuhan Sama Rok Kudus Hati yang terus Fellowship Atau bersekutu Dengan Tuhan Yesus Misalnya Kalau saya menghadapi sesuatu Saya berkata Tuhan tolong Saya bisa menjadi di dalam Meskipun di luarnya Kelihatan saya sedang Di interview untuk kerja Kalau saya sedang Menghadapi masalah Di kantor saya Di hati saya itu Bergumul dan berkata Tuhan bantu aku Mencari jawabannya Tuh saya sedang berdoa Tanpa satu pun Kolega saya tahu Tanpa saya mencari Atau mencuri perhatian mereka Mereka gak tahu Saya sedang sembayang Di dalam hati Atau ketika saya Melakukan suatu soal Jikalau Anda mahasiswa Atau seorang pelajar Aduh Aku sudah belajar ini Bantu aku Tuhan bantu aku Bukan gagah perkasa Aku pasti bisa Berdoa Jikalau kita melihat Suatu kejadian segalanya itu Kita merenungkan Gak tentu kita Berdoa itu selalu kita Ngomong sama Tuhan Kadang-kadang Tuhan Ngomong sama kita Kita lihat kejadian Yang terjadi Waktu kita Melalui tempat Jalan itu Atau Ketika ada suatu Peristiwa Waktu Kita Menyaksikan Orang lain Sedang melakukan Apa Kita diingatkan Akan firman Tuhan Nah Kamu jangan jadi Seperti itu ya Orang fasik itu Gak baik Kalau demikian Mereka tabur Nanti mereka nuai apa Ya Tuhan Bukan menghakimi Tapi di hati Roh Kudus Berikan kepada kita Suatu Pewahyuan firman Sebuah peringatan Sebuah suara Sepoy-sepoi bahasa Yang mendidik Dan mengedukasi Putra-putri Sorgawi Atau mungkin Saya sedang Menyaksikan Sesuatu Lalu Tuhan ajari Muncul ide Gak ada hubungannya Dengan yang saya lihat Lalu tiba-tiba Ada ide Saya buka HP Saya catat Mulai satu persatu Ide apa aja Ternyata nanti Ide itu berlaku Dan itulah Titik keberhasilan Atau titik terang Bisa jadi Saya membaca firman Tadi pagi hari Baca-baca Gak ngerti Tapi waktu saya mulai Melakukan aktivitas saya Sebelum saya pulang Dari tempat kerja On the way Ke rumah Tiba-tiba ayat itu dibuka Oh gitu maksudnya Tadi saya gak ngerti Tadi itu kejadiannya Jam satu Oh itu maksudnya Ayat itu begitu Tetaplah berdoa itu Selalu kita bersekutu Dengan Tuhan Yesus Itu yang dimaksudkan Dengan tetaplah Berdoa Atau Ada satu lagi Arti dari ayat ini Tetaplah berdoa itu Berarti jangan pernah Kita ditemukan Berada di sebuah tempat Tanda kutip Tempat itu gak tentu Sungguh-sungguh Suatu geografi Atau lokasi Jangan pernah Dalam hidup ini Kita itu Di skagmat Di sebuah tempat Skagmati ini Di sebuah tempat Dimana kita Tidak sanggup berdoa Kepada Tuhan Tetap itu kan gak putus Tetap itu Gak boleh quit Jangan pernah Baik itu tempat itu Tempat beneran Atau tempat itu Kesesakan Hati kita itu rasa Sedang rasa Galau Di luar batas Atau lagi rasa gelisah Sampai taraf Gak bisa berdoa Itu sudah melanggar Firman ini Di ayat 17 Tetaplah berdoa Kalau kita gak bisa berdoa Kan berarti kita gak bisa Tetap berdoa Berarti ini pelanggaran firman Jangan pernah Mau menyerah Dipaksa berada Dalam satu keadaan Dimana kita Tidak bisa Atau tidak sanggup Berdoa Kepada Tuhan Makanya ada lagu Seperti ini Dalam bahasa Inggrisnya Coba saya terjemahkan Satu persatu Terlalu indah Untuk diabaikan lagu ini Ini himnal lama What a friend we have with Jesus Dalam Kristus kita Punya seorang sahabat All our griefs and sins to bear Semua perasaan sedih kita Gelisah Bahkan dosa Sudah Tuhan Angkat di pundaknya What a privilege To carry everything to God In prayer Sebuah hak istimewa Untuk bisa membawa Apapun Atau apa saja Kepada Tuhan Dalam doa Oh what peace We often forfeit What a needless pain We bear Seringkali kita harus mengakui Kita itu Menolak damai sejahtera And Kita juga tidak perlu Mengangkat rasa sakit Yang gak perlu Karena Tuhan Mau memikulnya What a privilege To carry everything to God In prayer Oh what peace We often forfeit What a needless pain We bear All because We do not carry Everything to God In prayer Kenapa Kita menolak damai sejahtera Kenapa Kita merasakan sakit Yang gak perlu Dalam batin Atau batinnya Karena kita gak bawa Perkara tersebut Kepada Tuhan Dalam doa Dalam doa Gak ada perkecualian Apapun bisa dibawa Apapun kita bisa bawa Kepada Tuhan Tidak ada satu hal Apapun Di dalam ciptaan Allah Yang kita tidak bisa bawa Kepada Tuhan Dalam doa Di dalam hati kita Apa Broken heart Yang putus pacar Enggak Sudah Aku sedih Mau bunuh diri Ambil tali Gantung diri Kenapa Masih ada satu jalur lagi Berdoa Nantikan Tuhan akan memberikan Kepadamu Pengertian baru Bisa jadi pemulihan Bisa jadi Tuhan Memberimu kekuatan Ketabah untuk moving on Atau untuk melanjutkan kehidupan Sehingga Kita tidak menaruh harap Pada manusia Atau kebangkrutan Apalagi yang bisa memisahkan Atau sakit penyakit Atau kanker Stadium terakhir Atau ditinggal oleh seorang Yang mengasihimu Alias Berduga cita Karena kematian Apakah ada sesuatu Yang bisa memisahkanmu Dari kasih kristus Kata Paulus Paulus mencatat di Roma Di Roma Di suratnya Dia berkata No Tidak ada yang bisa Memisahkan kita Dari kasih kristus Baik itu penderitaan Baik itu roro jahat Baik semua malaikat Yang di bumi Di sorga Di bawah langit Yang di bawah bumi Kesesakan Pedang Bahaya Disalah mengerti Di fitnah Disalah pahami Dikianati Tidak ada satu apapun Yang bisa memisahkan kita Dari kasih kristus Kalau kita sampai merasakan Terpuruk dalam batinnya kita Dan kita gak bisa Kita gak bisa lagi Rasakan damai sejahtera Itu bukan karena Damai sejahtera Telah minggat Itu karena kita menolak Untuk membawanya Apapun yang membuat kita Cemas di dalam doa Doa itu Tidak ada perkecualian Apapun dalam ciptaan Allah Yang terpikirkan Dalam benak Anda Semuanya All We can bring to God In prayer Semua kita bisa bawa Dalam doa Kepada Tuhan kita What a friend We have in Jesus Dalam kristus Kita punya sahabat Yang sempurna Sahabat yang sejati Apakah Tuhan Yesus Mau ya Dengarkan keluh kesahku Mau Buktinya apa Coba baca di kitab masmur Termasuk Daud sendiri Berkeluh kesah Jadi firman Keluh kesahmu itu Kalau dibawa ke Tuhan Jadi firman Tapi keluh kesahmu Kalau dibawa Lari dari Tuhan Jatuh ke tangan setan Itu berubah nanti Jadi depresi Berubah menjadi penyakit Berubah menjadi roh Kematian Yang tidak perlu maksudnya Bunuh diri dan sebagainya Kan banyak ceritanya di dunia ini Atau jadi kejahatan Balas dendam Kepahitan Akar kepahitan Hawa nafsu Pelampiasan Perjinahan Perceraian Keancuran rumah tangga Aduh satu persatu Buah-buah setan Buah-buah roh jahat Buah roh kudus Kasih Suka cita Damai sejahtera Teruskan Itu hasilnya Kalau kita bawa Pada Tuhan ke doa Tetaplah berdoa berarti Jangan mau disekakmat sama setan Jangan mau kita itu di corner Atau kita itu Di Apa namanya Corner itu apa Ditaruh di sebuah Disudutkan Disudutkan Betul Thank you Disudutkan Sampai kita mengaku Dengan mulut kita Dan hati Bahwa aku Tidak bisa berdoa Dan bahwa inilah Border atau perbatasan Sudah di luar Kemampuan Tuhan bisa pulihkan Jangan pernah kita itu Percaya bahwa Apapun di hidup ini Di luar jangkauan Kristus Untuk memulihkan Menguatkan Menghibur Dan menolongmu Don't believe The devil's lies Jangan percaya Bohong dustanya Iblis Bahwa area ini Di luar visanya Allah Tidak bisa Dijangkau oleh Kristus Salah Paulus mengatakan Dengan jelas In all this We are more than Conquers Di dalam semua hal ini Kita lebih dari Pemenang dalam Dia yang mengasihi kita Apa yang bisa memisahkan Dari kasih Kristus Nil Nihil Tidak ada Tetaplah berdoa Tapi pasal Philip waktu itu Saya gak kepengen Berdoa Tetaplah berdoa Waktu saya gak sanggup berdoa Tetaplah berdoa Sekalipun doa Ketika kita gak sanggup Itu bukan lagi Keluar kalimat Tapi erangan Jangan hakimi Orang yang nangis Nangis waktu doa Baik dia sendirian Atau waktu di gereja Atau dalam Kelompok kecil Jangan pernah Kita itu menghakimi Sebab Seorang Ada satu orang Hamba Tuhan Yang Membuat kesalahan fatal Mengira wanita itu Gak waras Komat kamit mulutnya Ternyata Itu adalah Ibu atau mamanya Samuel Nabi besar Yang mengurapi Raja Saul Maupun Raja Daud Karena wanita itu Harus terima Berbagai macam hina Karena zaman itu Perempuan Kalau mandul Tidak bisa memberikan Keturunan Dianggap terkutuk Dan dimusuhi oleh Allah Ditegor Berhenti Wanita Jam segini Kok sudah mabuk Anggur Hamba Tuhan itu Namanya Eli Karena Eli memang Sudah gak peka Eli sudah jauh Dari Kristus Di perjanjian lama Tapi Perempuan itu Namanya Hana Jangan hakimi Orang yang Gak bisa doa lagi Dia hanya bisa Nangis Nangis Bisa berseru Bisa teriak Sama Tuhan Nangis Hanya mengerang Dengan keluhan Keluhan Tak terucapkan Jangan hakimi Nilai mereka Dengan kasat mata Bahkan kalau mereka Sudah keluar sampai Berbahasa Dalam bahasa Roh yang Mendalam Mengeluarkan Semua keluhan Tak terucapkan Don't judge them They're praying to God Not to you Mereka berdoa pada Tuhan Bukan pada dirimu Tetaplah berdoa Waktu sudah gak tahan Gak bisa doa Malah justru Waktu kita sudah gak tahan Itu justru Kita butuh berdoa Waktu kita sudah merasa Gak bisa Itu malah perlu berdoa Kalau anda gak bisa berdoa sendiri Minta orang lain doakan Gak keberatan pasti Saudara-saudara seiman itu Mencari kesempatan Bagaimana menjadi berkat Buat anda Kalau ada anak-anak Tuhan Yang baik loh ya Tidak sedikit juga Orang-orang itu Yang sudah berdoa Dari sisi sana Tuhan pakai aku Jadi berkat kepada seseorang Kalau anda gak tahan Kasih kesempatan Untuk mereka memberkatimu Dengan menolong anda berdoa Dengan saling mendoakan Bahkan anda didoakan Nanti kalau anda kuat Doakan mereka yang lemah Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa Tetaplah berdoa Ini powerful sekali Ternyata ayat-ayat yang kita baca tadi Ini semuanya possible loh Ternyata mungkin Untuk kita lakukan Kalau kita baca Tanpa Terang Kristus Kalau roh kudus Tidak urapi kita Membacanya Kita baca dengan Pikiran curiga Rasanya ayat 16-17 Ini mustahila Ternyata gak ya Ternyata indah Nasihat Tuhan itu Begitu dalam ya Simple Tetaplah berdoa But you see There's a world of blessings behind it Ada satu dunia Pengu dengan berkat Allah Di balik satu nasihat Yang hanya sifatnya dua kata Tetaplah berdoa Ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Ini lagi Sekarang kita ngerti Ini kalau tadi dua bisa Ini juga Mengucap syukurlah dalam segala hal Itu bukan beberapa hal Atau sebagian besar hal Apalagi sebagian kecil Mengucap syukurlah dalam segala hal itu In everything Mau tau kenapa kita Mengucap syukur dalam segala hal Karena segala sesuatu yang baik Datangnya dari Tuhan Jangan sesat Kalau kita berkata Tuhan mencobai aku Tuhan tidak mencobai siapa-siapa Dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh kejahatan Kitab Yakubus Surat Yakubus mengatakan bahwa Semua yang baik Dan sempurna yang benar Itu datangnya dari Bapak Segala terang Kalau kita tau Everything good di dalam hidup kita Tidak usah mengucap syukur Untuk perkara yang buruk dulu deh Coba hitung berkatmu satu persatu Pasti ada satu Kalau kita mau jujur Di hidup kita ini Masih ada hal-hal yang baik Hal-hal yang bagus Separa apapun kondisi kita hari ini Tetap ada sesuatu yang bisa kita syukuri Syukuri dulu sesuatu yang good Sebab everything that is good Semua yang baik itu Datangnya dari Bapak Segala terang Jadi mengucap syukurlah Dalam segala hal Memang kita itu punya hutang-piutang Kita itu Karena hutang dosa kita dihapuskan Tuhan memiutangi kita Sekarang patutnya kita itu Berhutang budi sama Tuhan Dan berhutang pujian Mengucap syukurlah sama Tuhan Because everything good comes from him Kita mengucap syukur Tidak perlu diberkasi perintah Selayaknya tidak perlu jadi pahlawan Kalau orang berhutang sama seseorang Dia bayar hutangnya Normal Kalau kita mengucap syukur itu adalah Lifestyle gaya hidup yang normal Setiap anak Tuhan yang sadar Kita tahu bahwa itu normal Selain itu Mengucap syukur dalam segala hal itu Berarti juga sama Seperti tetaplah berdoa Janganlah kita diskagmat Di satu tempat Tidak bisa bersyukur lagi Tapi kita disuruh Giving praise Atau giving thanks Regularly Atau suruh untuk teratur Secara teratur Disiplin Untuk mengucap syukur Makanya saya senang Saat edu seperti ini Saat edu bersama Saya kasih contoh Sedikit bayangan Tentang saat edu kita Secara pribadi Saat edu saya Setiap hari Selalu dimulai dulu Bahkan sebelum saya renungkan firman Saya mengucap syukur pada Tuhan Lagu-lagu pujian yang diciptakan Dan digubah oleh banyak penulisnya Itu bagus sekali Nutrisi bagi jiwa Nyanyikan aja Kalau kita gak bisa main gitar Kita gak bisa nyanyi sendiri Fales Gak apa-apa Kita nyanyi sendirian Gak ada yang dengar Tuhan gak keberatan Dan kalau kita gak bisa main musik Alat musik Atau instrumen apa Sekarang kan banyak Tinggal aja Pakai aja apps-apps yang ada sekarang Nyalakan Playlist-playlist yang Anda buat Oh lebih baik lagi Kalau subscribe ke channel ini Anda bisa langsung lihat Kompilasi lagu Ini channel yang bukan untuk Ini bukan channel untuk entertainment Ini channel untuk nourishment Nutrisi bagi rohani Mengucap syukurlah dalam segala hal Ya Sebab itulah yang dikendaki Allah Dalam Kristus Yesus bagi kamu Kita harus tahu mengucap syukur itu Kehendak Tuhan Berarti kalau kita itu mengucap syukur Bahkan kalau kondisi kita buruk pun Kita langsung masuk ke dalam kehendak Tuhan Berarti ada harapan Sekalipun sekarang jalan masih susah Ada kepastian iman Bahwa waktu kita mengucap syukur Seperti Paulus dan Silas di penjara Mereka ngalami mujizat Kita gak tentu langsung ngalami mujizat Tetapi yang pasti Ada sebuah kepastian bahwa Waktu aku mengucap syukur ini Berarti sekarang hidupku berada dalam kehendak Tuhan Sekalipun sempat salah Mungkin karena itu saya terpuruk Mungkin karena itu saya jatuh Tapi kalau saya mengucap syukur lagi Berarti sekali lagi saya disedot kembali dalam kehendak Tuhan Karena itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Karena itu penting untuk kita selalu mencari-cari alasan untuk memuji Bahkan ketika kondisi kita tidak baik Gimana aku bisa memuji Tuhan Kalau aku kena COVID misalnya Ada loh Tetap bisa Contohnya Kalau saya kena Maka saya bisa bersyukur gini Puji Tuhan Istriku gak kena Saya mungkin gak bisa syukuri kondisi saya Ya Apapun yang saya alami Tapi kalau saya berpikiran positif Saya harus akui bahwa Untung ini kenanya ke aku Bukan ke istriku Atau ke orang tua saya Yang sudah berusia Tetap bisa ketemu sesuatu kita syukuri Setelah kita bersyukur begitu Langsung sembuh Gak tentu Tapi hati kita berubah dari depresi Menjadi gembira karena Tuhan Kita bisa berkata Tetap thank you ya Tuhan Yesus Itu hati gembira adalah obat Semangat yang patah Keringkan tulang Membuat keropos tulang belulang Sehingga tubuh kita pun menjadi kuat Berkat pun mudah Untuk mengalir di dalam hati Apakah sembuh langsung Kadang kita mengalami mujizat secara instan Kadang tidak Tapi yang pasti Hidupku sekarang sudah ada Di dalam poros kehendak Allah Di dalam Yesus Kristus Tuhan Waktu aku bersyukur Misalnya saya mengalami kebangkrutan Aduh secara ekonomi Habis-habisan Tapi keluarga ku utuh Syukuri itu dulu dan berkata Justru membuat kami keluarga jadi erat Gak apa-apa mulai dari bawah Susah sih Tapi thank God Yang kami alami Hanyalah kehilangan uang Keluarga ku masih bersama denganku Puji Tuhan Kami gak alami sesuatu yang lebih buruk dari itu Misalnya kematian Bahkan orang yang ditinggal mati pun Masih bisa syukuri sesuatu Masih kita bisa syukuri Tidak pernah habis-habisnya kebaikan Tuhan You must find reasons Selalu cari alasan Untuk memuji Sebab orang yang hatinya memuji itu Nanti waktu ketemu sama sesamanya Siapa bilang puji-pujian itu Hanya karena Tuhan itu bertata di atasnya Kalau Tuhan bertata di atas pujian kita Hati kita berubah Waktu ketemu sama orang lain Itu akan mempengaruhi keadaan Coba lihat orang yang menggerutu Ketemu sama siapapun di downgrade gara-gara dia Suasana jadi gak enak Pertemuan jadi sia-sia Kumpul sama orang gitu itu hasilnya apa Kalau bukan kepahitan Malah justru nanti berantem Saling merugikan Tapi orang yang bersyukur Yang menaruh Tuhan di atas tahta Dan ketika orang itu ketemu sama manusia Mungkin kondisinya kurang baik Tapi setelah ketemu sama orang Setiap orang yang ketemu sama dia pun turut di upgrade Karena tau gak kata gratitude disitu itu artinya appreciate Yang disebut syukur itu Waktu orang yang bersyukur berinteraksi dengan sesamanya Orang itu appreciate orang lain atau menghargai Kata menghargai itu artinya increase someone's value Kata appreciate atau apresiasi itu artinya Meningkatkan nilai orang itu Orang itu ketemu sama kita Tadi nilainya tujuh Ketemu sama kita jadi sembilan Apa gak nanti orang itu senang kerjasama-sama kita Mungkin kita punya Ya gak sebesar itu company atau perusahaannya Nanti dia lebih memilih besarkan kita Daripada sama yang sudah besar tetapi menjengkelkan Atau sama yang lebih dulu berhasil Namun tidak pernah jujur cara-caranya Bukankah nanti akan ada favor-favor yang Tuhan berikan lewat orang-orang itu Gagak pun akan memberikan roti kepadamu Rebutan nanti merpati dan gagak sama-sama membawa roti ke depan pintu Kalau orang ketemu sama kita dari tujuh nilainya jadi sembilan Belum lagi kita yang sembilan ketemu kita upgrade orang lain Kita sendiri di upgrade kita dari sembilan jadi sepuluh Itu yang dimaksudkan apresiasi Orang yang bisa menghargai orang lain adalah orang yang bisa menghargai terlebih dahulu Tuhannya Makanya syukur itu meng-upgrade dirinya Belum lagi perkara mujizat ajaib yang bisa terjadi Waktu kita itu bersyukur seperti Paulus dan Silas Selalu ada kemungkinan terjadi gempa di dalam penjara Perkara yang adikodrati atau perkara yang supranatural bisa terjadi Yang tadi upgrade-upgradean begitu apresiasikan alami Supra alami pun pintunya tidak tertutup loh Anything can happen Haleluya Tiga poin sederhana catat ini lalu kita akhiri dua part daripada Rebu Sabtu tentang nasihat Satu apa aja nasihat-nasihat yang kita dapatkan di babak kedua hari ini Satu bersuka cita lah senantiasa Dua Tetaplah berdoa Tiga Mengucap syukurlah dalam segala hal God bless you Haleluya